Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau lokasi longsor di kampung adat Cimapak Kabupaten Sukabumi siang tadi. Ia juga menyatakan menjamin seluruh kebutuhan korban bencana dan berjanji akan terdistribusi dengan cepat. Ridwan Kamil meninjau proses evakuasi longsor di kampung Cimapak Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolo Kabupaten Bogor siang tadi. Selain meninjau lokasi, Kang Emil juga menyempatkan diri bertemu keluarga korban meninggal di daerah tersebut. Kepada warga meminta warga bersabar atas musibah tersebut, ia juga berharap seluruh korban tertimbun segera ditemukan. Emil juga menjamin warga korban bencana akan tertangani dengan baik, mulai dari bantuan tangga bencana hingga bantuan pasca tangga bencana. Saya bilang pemerintah provinsi dan juga Kabupaten Sukabumi akan all out terus memastikan harapan-harapan mereka terpenuhi. Tapi dalam kondisi perhari ini kita harapkan mereka berdoa lah ya sebagai manusia yang beriman dengan doa mudah-mudahan husnul khotimah kira-kira begitu. Dan lain-lain tentunya kita kondisikan sesuai SOP ke darurat. Ucapkan terima kasih juga ke semua pihak, utamanya di bawah koordinasi dandim Sukabumi, Pak Bupati juga tanggap hadir hari ini bersama saya. Kemudian kita akan upayakan secepat mungkin di sisa 21 itu bisa ditemukan dengan cepat. Amin.